gelar dokter untuk Mbah Nil kami melihat udah rame di medsos kok bisa mikirnya gini lah ya saya nggak bicara kok 20 bulan bisa gelas saya mikirnya begini ya mantan-mantan juga orang sibuk kayak dia kapan punya waktu buat nulis oke ngomong direkam ada yang nulis boleh kapan dia punya waktu untuk bikin tesisnya segala macam riset nggak mungkin jadi kalau ngomong dugaan kemungkinan ada orang yang nulis dan di medsos ramai ternyata itu kok mirip dengan tulisan-tulisan di yang lain-lain gitu karena kalau tanya siapa yang nulis bukan dia nah yang saya perhatikan kebetulnya kok di UI bisa saya lolos dan saya ada teman di sana direktur studi pengasalah ya studi kebijakan global dan strategi teman saya itu kok namanya demotor muncul majerik ko apa ya ko promotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh veritas probitas yutisia sejalan dengan moto dari UWAT yang dari UI maka kami akan angkat mengenai kasus jelar dokter untuk Mbah Dil kami melihat udah rame di medsos kok bisa mikirnya gini lah ya saya nggak bicara kok 20 bulan bisa gelas saya mikirnya begini ya mantan-mantan juga orang sibuk kayak dia kapan punya waktu buat nulis oke ngomong direkam ada yang nulis boleh kapan dia punya waktu untuk bikin tesisnya segala macam riset nggak mungkin jadi kalau ngomong dugaan kemungkinan ada orang yang nulis dan di metos rame ternyata itu kok mirip dengan tulisan-tulisan di yang lain-lain gitu karena kalau tanya siapa yang nulis bukan dia nah yang saya perhatikan sebetulnya kok di UI bisa lolos dan saya ada teman disana direktur studi kok nggak salah ya studi kebijakan global dan strategis teman saya itu kok namanya dimosur muncul majerik ko apa ya ko promotor jadi bagaimana sih saya bilang nih teman saya yang di UI ini goto junior saya waktu masih kuliah dulu ya jangan negadaikan kalau memang betul itu jangan kita dipasang nama untuk dapat imbalan menggadaikan ya kalau nilai-nilai kita udah bisa dijual beli rusak UI karena kampus yang masih bisa bunyi sekarang UI sekarang kalau ini udah selesai itu yang lain udah dibungkam alumni pun udah susah bunyi kecuali kami ya UI mana karenanya kami bikin UI semua alumni pekerjaan tinggi negara-negara silahkan gabung ini gabung dengan kita jaket kuning ini jadi memang memalukan gitu tapi idenya adalah atau dasar berpikirnya adalah kenapa saya harus berindun dibalik titel pertanyaannya adalah anda sekolah tujuannya apa kan sama juga tujuan utama kita dalam hidup adalah melakukan sesuatu berbuat sesuatu atau apapun yang memberi manfaat untuk dan guna orang banyak yang kita lakukan dengan tulis dan ikhlas bukan karena ada imbalan-imbalan duniawi imbalan duniawi itu akan ikut bukan itu yang kita sejar jadi kalau ini udah gak jelas mau bagaimana gitu jadi pertanyaan ambil dokter sekolah dokter kenapa apa yang dia bisa berikan apakah kontribusi dia untuk manfaat orang banyak dengan dokter jadi lebih hebat dibanding kalau gak dokter buat apa saya teruskan saya praktisi akademis saya S1 saya ngajar di UI gak masalah tapi sebagai praktisi dengan gelar saya hanya S1 sebagai saya orang bisnis saya mengembangkan yang bermanfaat buat fakultas saya mempunyai soft skill dengan brainware management system bagaimana memanfaat esku membaca perilaku itu saya kembangkan apa itu buat degree saya harus karena rekan selmarhum Pak dari psikologi itu aduh yang udah meninggal Pak ini bisa buat tesis dokter ini saya bangga beli malas-malas ambil dokter-dokter buat Pak juga saya praktisi kalau dipraktisikan bukan ditanya gelar lu anda bisa bikin apa hasilnya apa segala macam jadi kalau orang ngambil gelar tinggi-tinggi terus sekedar buat peteng-tengan peteng-tengan buat apa ini ada lagi artis wah gelarnya macam malu gak sih lu apa sih gitu nah lagi pertanyaan kecil sesuai geli orang sibuk dengan gelar profesor profesor itu untuk orang yang aktif di kampus gelar itu gelar untuk menurut saya ini orang di kampus kalau gak di kampus kenapa ini profesor doktor buat praktisi itu gak ada urusan lu boleh gelar dokter urusan ember kalau hasil kerja lu gak bener lu gak dipakai orang ditraktisi jadi jangan mau bergelar ya jadi kalau Pak Bahlir berlindung-berlindung gelar doktor pakai UI supaya lebih mentereng sementara UI nya yang dipakai yang boten-boten nama-nama yang tak jelas tak jelas itu ngumpul di sana nah teman saya salah satu direktur di unit di UI itu jadi co-sponsor saya gak sebut namanya lah nama singkatannya AS kok anda namanya dicantumkan sebagai co apa ya co-promotor apa gak malu gitu kan saya ini kita kan dari fakultas dulu FEUUI lah berupa jadi FEB apa gak malu anda kena seorang kampus anda dipasang namanya jadi co-promotor untuk orang yang gelar doktornya 20 bulan ini gak malu apa saya sebagai teman ngingetin aja kita kan sama-sama di kampus dulu jadi naik simpel lah apa yang kita lakukan akan manfaatnya buat orang banyak jangan, gue dapet apa? kalau gue dapet apa itu gak usah dikerjain kita kerja hasilnya apa untuk orang Bahlir yang dapet apa itu akan ikut dengan dirin jangan itu jadi tujuan repot kalau itu jadi tujuan nah serang Bahlil gelar akademis kualitasnya kita tahu kualitas dia sebagai manusia ketahuan terus gelar doktor waduh Masya Allah saya bilang itu ada promotornya ini dokter saya gak jelas lah istilah saya baru gue lihat jaman sekarang ini tapi yang saya kaget ada promotor yang rekan saya di kampus FUI yang sekarang pegang unit ada juga dari UI yang dipakai segala macam jadi udah mulai dirusak kenapa? dengan nama UI merasa kalau lulusan ini ini kebawah hebat karena dokter dokter gak benar jadi ya kampus UI saya kira perhatian buat kita lah terutama DGB saya cuma ngikuti DGB juga berhasil agak keras cuman sejauh mana bisa berbuat banyak karena kekanan, ancaman dan segala macam tapi saya mengatakan DGB Anda tolong persisten kami UIWAT dukung Anda berupa apa Anda lihat aja nanti tapi paling gak secara moral dari prinsip yang kita pegang kita tidak bisa dibeli kita tidak bisa dikutak-katik demi dan untuk sesuatu yang gak benar jadi kami pegang betul yang namanya veritas, probitas dan justisia UIWI harus merangkul boleh UIWI harus menyatukan harus tapi siapa yang dirangkul dan siapa yang jatukan lihat dulu kalau merangkul PKI gak ya baru untuk bersatu dengan kita yang basisnya Pancasila ya gak mungkin lah ya jangan kita bersatu nasional boleh tapi kalau ada PKI gak mungkin bersatu kalau nanti udah berapa kali 48 ribut 65 ribut merangkul lagi PKI udah prinsipnya beda dia mau dirangkul jadi jangan mendalukan persatuan kesatuan tapi merupakan kalau anjing ngumpulin sama anjing kucing sama kucing nah kalau mau dicampur aduk gak ya gak bisa PKI itu udah ukurannya sendiri dan mereka punya ideologi gak akan pernah selesai itu karena saya sebut sekarang muncul bergerak dengan judul PKI kayak baru karena lain apa bedanya dia tidak diambil ke permukaan gua PKI oh enggak dia pakai tangan orang lain memapari yang bukan PKI kalau perlu dan dia mengarahkan orang untuk bereaksi terhadap aktivitas yang saya sebut dengan akibat atau simptoma yang membuat PKI gaya barunya tersembunyi ya silahkan aja karena banyak juga dari kita yang saya sebut jenjang berpikirnya masih banyakkan di level 3 dari 8 level yaitu baru merasa ada kalau baru tahu kalau ada itu kalau kelihatan baru merasa bahaya kalau udah kena jadi kalau level 3 mau diapain nah UI mulai disusupi mulai dirusak ya di macem-macem dimanfaatkan lah karena nama UI bisa dipakai buat jualan dari mana lulusan UI gini gini segala macam terus hasilnya apa apa yang beri manfaat dengan lulusan UI lu itu untuk masyarakat dengan tulus ikhlas memberi manfaat apa yang anda berikan jadi Pak Balil tolong anda jawab dalam diri anda sendiri gak usah ngomong-ngomong di publik lah ya kalau gelar anda itu benar dokter 20 bulan dengan kesibukan anda seperti ini tolong anda jawab ya lah orang-orang kaisa dan banyak yang lain itu gak perlu dengan gelar anda itu kita lebih perlu dengan apa yang anda bisa berikan yang bermanfaat untuk orang banyak nah itu itu yang buat kita dariannya bukan gelar anda profesor 10 biji dijajar dokternya berapa puluh dijajar buat kita gak ada gunanya itu karena pertanyaan pertanyaannya sederhana kehebatan anda dengan gelar-gelar ini ya baru menjadi hebat kalau anda memberi manfaat dengan tulus dan ikhlas untuk orang banyak itu baru hebat kalau gak anda buat peteng-tengan buat keren-keren buat apa-apa jadi apaan meja lah ya saudara balil kalau gak nanti repot anda jadi apa gitu rekan saya dui yang jadi co-promotor ini-ini mendukung ya kalau orang sinis bilang ya udah pasti dapet timbalan lah cuan atau iming-iming jabatan gak tau saya gak mau duduk tapi pertanyaannya sebagai orang kampus harusnya kritis dengan veritas provisata justisia itu kok mau sih anda diatur-atur kalau di luar kampus saya gak tau lah ya jadi terutama rekan saya namanya eh singkatan namanya ht itu as itu tolong dipikir lagi lah teman-teman di kampus sudah beberapa nanya saya ya nanti rebot gue podcast gue sarain tolong dan saya kirim ke anda saya titip teman kirimin ke anda udahlah saya ini udah jam terbang bukan saya comong enggak saya tuh ngalamin gini-gini lebih dulu dari anda dan saya alhamdulillah saya gak bisa dibeli dan begitu lah jadi kalau kita mau bandel bandel lah karena kita dikendalikan untuk bandel oleh orang lain jadi kembali saya ingatkan bagian saya AS yang mimpin unit GUI jadi saya lihat nama anda jadi co-promoter buat balil sebagai dokter mudah-mudahan anda lakukan untuk jujur walaupun apa bener dokter-dokter 20 bulan itu siapa dia kalaupun bener saya gak bilang DB enggak tapi maksud rakyat sehat enggak karena dari GB DGB udah berteriak kok 20 bulan anda kan juga ngambil S3 dulu S3 anda 20 bulan bisa belum jawab aja lah saya sih praktis sih saya gak butuh untuk rekan-rekanan yang masih aktif di kampus mungkin dan mungkin pak hutan sebalikkan saya juga pak rektor DGB udah keras suaranya kemudian ya kita sama-sama jaga nama UI lah karena tugas sewa juga tanggung jawab kita secara moral untuk menjaga UI untuk tidak dirusak demi dan untuk kepentingan pihak-tihak orang-orang mereka-mereka yang ingin menyalahgunakan memanfaatkan nama UI untuk yang tidak benar bukan untuk kepentingan dan memberi manfaat orang banyak dan terus dan alas tapi untuk imbalan rupa cuan atau yang lainnya itu aja yang sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih